Kita akan lanjutkan belajar PHP untuk siswa SMK pada bahagian yang ke-14 ini kita akan belajar tentang season Season ini sangat penting karena sering digunakan untuk menyimpan variable Jadi season ini digunakan untuk menyimpan variable yang tidak akan hilang atau tidak akan Masih akan tersimpan terus selama proses itu menyala Kita akan langsung ke VS Code untuk melihat bagaimana penggunaan dari season Kita ke VS Code nya, kita akan buat variable di dalam sini Kita klik new file, kemudian kita buat variable nya season.php Kita sudah dapat season.php Pastikan dulu sumnya sebelum kita masuk ke PHP Dia apacenya nyala, ini warna hijau dan ini posisinya menjadi stop Kita akan buat PHP seperti ini Season ini sebelum digunakan dia harus dinyalakan dulu Untuk menyalakannya atau mengaktifkannya Kita tulis codingnya season start seperti ini, kasih tanda kurung seperti ini Jadi sebelum penggunaan season, itu harus dinyalakan dulu atau diaktifkan Season start, jadi season ini dinyalakan Kemudian kita bisa membuat variable season Itu menggunakan dollar, kemudian underscore season Di sini ada namanya Misal, biasanya di dalam login, itu dia menyimpan username atau email Kita akan membuat misalnya user Kita akan beri nama dia Johnny Johnny, kita ctrl S Nah ini season ini Variable ini akan ada terus Akan ada terus Selama browser itu menyala Selama browser itu menyala Atau season ini belum dihapus Belum dihapus Atau Dimusnahkan Nanti kita akan belajar cara menghapus dan memusnahkan Kita akan lihat dulu di dalam sini Kita akan ke browsernya di sini Kita akan refresh Kita lihat season Nah ini season ini sudah terisi Kemudian di dalam sini kita bisa Buat Atau Nanti kita akan panggil Untuk memanggil isi dari season Kita ke VS Code lagi Kita akan buat sebuah file baru lagi Kita beri nama Isi Session .php Jadi kita akan buat Isi Session.php Kita akan buat php nya Nah untuk menggunakan Session di file ini Kita harus nyalakan dulu Atau aktifkan Kita buat Session start Buka kurung Sepertutup kurung Kita kasih titik koma Kemudian kita akan panggil Eko Dollar Underscore session Kita lihat Session namanya Di dalam sini adalah User Berarti kita akan buat User User Kita kasih titik koma Kita ctrl S Kita akan lihat Hasilnya di dalam browser Di dalam browser Di sini Kita akan panggil dia Localhost Kita akan panggil Isi session Nah ini keluar Namanya Johnny Jadi walaupun dia Berganti tag Misalnya di sini Kita akan panggil lagi Session itu tetap ada Tetap ada terus Sepanjang browser ini Belum ditutup Atau sessionnya Belum dihapus Atau sessionnya Belum dimusnahkan Nanti kita akan belajar Untuk menghapus Dan memusnahkan Isi dari session Nah ini masih akan Tampil terus Kemudian kita akan Coba isi lagi Di dalam session Session user Misalnya kita akan Buat lagi Variable Session Kita beri Di sini Kita kasih Nama Nama Misalnya Kita kasih Johnny Rambo Kita ctrl S Nah ini kita juga Bisa panggil Di dalam isi session ini Eko Dollar Session Kita buat Nama Kita kasih titik koma Kita ctrl S Jadi session ini Untuk Mengisi variablenya Variable Session user Dan ini variable Session Nama Nah kemudian Ditampilkan di file lain Di file lain ini Kita tinggal Mengeko saja Mengeko Dari session yang sudah dibuat Di dalam file Session.php Jadi ini kita Tampilkan di dalam sini Eko Dollar Underscore Session Sini user Kemudian di sini Nama Kita akan lihat Hasilnya di dalam sini Nah ini Johnny Johnny Oke Kita Session ini Kita akan Refresh Dulu Untuk pengisiannya Pengisiannya di Session.php Kita refresh Nah disini juga kita refresh Nah ini Johnny Rambu Disini kita refresh Johnny Rambu Coba di dalam sini Kita kasih Eko Untuk BR BR Nah ini Kita ctrl S Kita akan lihat Hasilnya Nah ini Johnny Rambu Disini juga sama Johnny Rambu Di dalam sini Ini kita refresh Untuk pengisiannya Jadi untuk mengisi Kita coba Tambahkan lagi Session Nama Kita akan buat lagi Dollar Underscore Session Kita bisa isi Alamat Kemudian Di dalam sini Kita isi Sedo Harjo Kita kasih Ctrl S Jadi ada Tiga Nama Usher Kemudian nama Dan alamat Nah di dalam Isi Session ini Coba kita akan Tambahkan Eko BR Lagi Kemudian Kita akan buat lagi Eko Dollar Session Kita isi Dengan Alamat Kita ctrl S Yang ini juga Sudah kita ctrl S Kemudian Kita jalankan Yang pertama Di Session ini Kita refresh Untuk mengisi Kemudian Kita refresh Untuk menampilkan Sedo Kemudian Bentuk dari Session ini Bisa kita lihat Kita akan coba lihat Di dalam sini Di dalam sini Bentuk dari Session Kita akan Vardam Vardam Kemudian Kita buat Dollar Underscore Session saja Kita akan lihat Session apa saja Di dalam Atau yang ada Yang menggunakan Session di web Nanti di web itu Kita bisa lihat Kalau kita bikin web Kita bikin Dollar Underscore Session Untuk mengetahui Session apa saja Yang ada di dalam web Yang kita buat Berarti dalam program Yang kita buat Kita ke sini Kita akan Refresh Di dalam sini Ini ada di Session.php Berarti kita akan Reloadnya Di dalam sini Session.php Kita refresh Kita bisa lihat Di sini ada Keynya adalah Nama Isinya adalah Johnny Rambu Keynya lagi Alamat Isinya Sedoarjo Key lagi Key user Dan isinya adalah Johnny Jadi ini Sama seperti Dengan Re Associative Jadi re Associative ada Key Ada value Ada key Ada value Ada key Ada value Jadi seperti yang kita pelajari Di materi sebelumnya Tentang re Associative Jadi di sini ada Tiga Key Yaitu Key nama Key alamat Dan key user Kita bisa menampilkan Ini menggunakan For each Dengan melihat Seperti ini Berarti kita bisa Menampilkan Menggunakan For each Kita coba Menggunakan For each Kita boleh Lakukan For each Di sini Di isi Session Kita akan Coba Eko Kita kasih Br dulu Untuk enter ke bawah Kemudian di dalam sini Kita buat For each For each Variable nya adalah Underscore Session Urufnya besar Dollar Underscore Session Skey Dan value Sekarang Di sini kita akan Buat Eko Dollar Key Kita akan Tambahkan Dengan Br Kita Control S Kita akan Lihat Di dalam Sini Di dalam Ini file Yang kita gunakan Adalah Isi Session .php Berarti Nanti Di dalam Sini Yang kita Gunakan Adalah Isi Session .php Kita Refresh Nah ini Keluar Nama Alamat Dan User Kalau Kita Tambahkan Value Di sini Kita Tambahkan Value Di sini Kita Kasih Petik-petik Kita Kasih Seperti ini Kita Kasih Titik lagi Di dalam Sini Kita Buat Dollar Value Untuk Menampilkan Ini Jadi Ini Key Ini Value Kita Control S Kita Akan Lihat Hasilnya Di dalam Sini Nah ini Johnny Nama Johnny Johnny Alamat Sidoarjo Musernya Agak Johnny Jadi Jadi Ini Kita Bisa Menampilkan Kita Bisa Menampilkan Ini Menggunakan For each Kenapa? Karena Session ini Sama Dengan Re-associative Re-associative Dimana Terdapat Key Dan Value Sama Dengan Yang Di dalam Sini Ini Key Ini Cara penggunaannya Kita Bisa Melihat Menggunakan For each Itu Caranya Kemudian Kita Akan Coba Belajar Lagi Untuk Menghapus Menghapus Session Dan Memusnahkan Isi Session Kita Akan Coba Di dalam Session Ini Kita Akan Membuat Sebuah Menu Kita Akan Buat Menu Kita Akan Nav Seperti Ini Di Nav Ini Kita Akan Buat Menunya Menggunakan OL Di Dalam Kemudian Kita Akan Buat LI Ini Kita Akan Buat Isi Kemudian Di Dalam Lagi Kita Akan Buat LI Lagi Hapus Kemudian LI Lagi Kita Akan Beri Nama Destroy Destroy Jadi Kita Akan Mengusnahkan Ctrl S Kita Kita Akan Lihat Di Dalam Sini Berarti Refresh Nah Ini Isi Hapus Destroy Sekarang Kita Akan Tambahkan Di Dalam Sini Di Dalam Isi Kita Akan Tambahkan Dengan Open Ini Kita Akan Buat Menu Jadi Menu Milit Jadi Kalau Kita Mau Isi Kita Akan Tambahkan Di Dalam Sini Kita Akan Tambahkan Ref Kita Fagar Sementara Nanti Kita Juga Akan Sama Isi Dengan A Ref Sama Dengan Fagar Kemudian Setelah Hapus Kita Akan Isi Lagi Dengan Destroy Sama Ini Destroy Kita Kasih A Ref A Ref Kita Kasih Dulu Dengan Tanda Fagar Sementara Saja Karena Nanti Kita Akan Ganti Dengan Menu Yang Sebenarnya Kita Roll S Kita Akan Lihat Hasilnya Di Browser Nah Ini Dia Sudah Menjadi Perlink Kita Akan Ini Taruh Di Dalam Sini Berarti Nanti Di Dalam Sini Kita Akan Ganti Dengan Tanda Tanya Menu Sama Dengan Isi Berikutnya Kita Akan Ganti Tanda Tanya Untuk Membuat Variable Menu Sama Dengan Hapus Ini Kedalam Function Jadi Kita Akan Buat Sebuah Function Saja Namanya Function Function Kita Sebut Isi Session Ini Isi Session Kita Buat Function Ini Saya Taruh Di Dalam Sini Ctrl X Nah Ini Saya Taruh Dalam Sini Jadi Saya Wadai Saya Wadai Supaya Nanti Gampang Penggunanya Jadi Saya Buat Wadah Di Function Isi Session Jadi Nanti Ini Tidak Akan Jalan Tidak Dipanggil Kemudian Disini Kita Akan Buat Seperti Materi Sebelumnya Kita Akan Buat Menggunakan Get If Disini Iset Kemudian Dollar Underscore Get Get Ini Kita Ambil Dari Atas Variable Setelah Tanda Tanya Ini Kan Menu Berarti Disini Adalah Menu Kemudian Di Dalam Code Sini Kita Akan Buat Dollar Menu Sama Dengan Kita Akan Buat Dollar Get Disini Kemudian Menu Menu Kita Dia Bisa 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 Ambil Oleh Ini Kita Ke Browser Kita Lihat Isi Nah Ini Sementara Fardam Ini Kita Tutup Dulu Comment Control S Isi Nah Ini Hapus Kemudian Ini Lagi Destroy Sekarang Kita Akan Buat Menu Waktu Isi Dia Isi Waktu Hapus Dia Hapus Waktu Destroy Dia Destroy Kita Akan Hapus Jadi Nanti Di Dalam Sini Di Dalam Menu Ini Kita Akan Membuat Switch Switch Kita Ambil Variable Nya Adalah Menu Jadi Switch Menu Kalau Dia Isi Kalau Dia Isi Kan Tadi Dia Ambil Ini Waktu Dia Ambil Isi Berarti Dia Ambil Isi Nah Waktu Dia Isi Itu Dia Mengisi Dengan Isi Session Berarti Dia Akan Memanggil Function Dari Isi Session Kasih Titik Koma Seperti Ini Isi Session Kemudian Yang Kedua Kita Juga Akan Buat Case Seperti Ini Kita Akan Buat Lagi Untuk Menu Hapus 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 Kita Akan Isi Lagi Untuk Menghapus Ini Kita Beri Nama Unset Unset Buka Kurung Kemudian Kita Akan Yang Kita Unset Adalah Menghapus Usher Ini Dollar Underscore Session Session Yang Kita Hapus Adalah Session Usher Session Usher Session Usher Jadi Nanti Setelah Disini Saya Hapus Satu Session Kemudian Yang Berikutnya Adalah Case Lagi Kita Isi Dengan Kita Ambil Tadi Di Menunya Ini Destroy Berarti Disini Kita Isi Dengan Destroy Nah Cara Mendestroy Adalah Kita Akan Tulis Disini Session Nah Start Ini Kita Akan Ganti Dengan Destroy Seperti Ini Kita Control S Nah Ini Default Default Ini Dibiarkan Aja Tidak Ada Kita Akan Coba Langsung Di Dalam Sini Kita Refresh Seperti Ini Kita Refresh Nah Ini Dia Di Menu Destroy Kalau Kita Ulangi Dari Awal Jadi Ini Saya Push Ulangi Dari Sini Kita Akan Panggil Session Nah Session Session Ini Kalau Kita Destroy Dia Jalan Di Destroy Kita Lihat Hasilnya Di Dalam Sini Nah Ini Error Di Isi Session Ini Error Kenapa Karena Session Sudah Di Dish Session Sudah Di Hapus Sama Sama Session Kita Buat Satu Aja Undefinate Index Variable Tidak Di Error Nah Kemudian Kalau Kita Isi Seperti Ini Kita Lihat Hasil Di Dalam Sini Nah Ini Bisa Kenapa Karena Session Ini Sudah Terisi Kita Akan Coba Hapus Hapus Kita Lihat Hasil Di Dalam Sini Nah Ini Usernya Hilang Hapus Yang Ada Ini Jadi Session Di Dalam Isi Session 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 Terhapus Terhapus Kita Menggunakan Perintah Dari Unset Unset Buka Kurung Tutup Kurung Nah Di Dalam Kurung Nya Di Isi Dollar Underscore Session Nama Dari Session Yang Dihapus Nah Kalau Di Destroy Ini Dia Tidak Peduli Dia Tidak Milih Nama Pokoknya Semua Session Akan Dihapus Jadi Kita Coba Nyalakan Ini Fardam Kita Nyalakan Lagi Kita Beri PR Dalam Sini Supaya Dia Bisa Enter Kebawah Control S Kita Akan Lihat Di Dalam Sini Kita Ulangi Di Dalam Sini Kita Refresh Nah Ini Nama Johnny Dan Seterusnya Kita Isi Coba Ini Bertambah Jadi Nama Sini Ada Usher Kalau Kita Destroy Kita Destroy Kemudian Kita Refresh Nah Ini Array Nya 0 Semua Session Sudah Dihapus Kalau Kita Isi Dia Muncul Nah Begitu Disini Kita Refresh Nah Ini Juga Bisa Begitu Session Ini Dihapus Nah Dia Akan Seperti Ini Dia Akan Seperti Ini Kita Akan Coba Letakkan Fardam Fardam Ada Di Atas Ada Di Atas Ctrl X Fardam Sini Nanti Kelihatan Dan Eko BR Ini Saya Pindahkan Saja Ke Atas Di Bawah Fardam Ctrl S Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Array Ini Seperti Ini Jadi Cuma Ada Nama Dan Alamat Kenapa Karena Ini Sudah Dihapus Begitu Didestroy Press Ilang Semua Kalau Kita Isi Kita Refresh Ini Jalan Kemudian Kita Lihat Lagi Di Dalam Sini Ini Tampil Kalau Kita Hapus Kita Refresh Kita Refresh Di Dalam Sini Nah Ini Ilang Itu Materi Tentang Session Yang Harus Dipahami Yang Pertama Untuk Mengisi Session Kita Menggunakan Perintah Nama Dari Session Kemudian Isinya Perhatikan Nama Dari Session Ini Ada Di Dalam Kurung Staples Ini Juga Sama Nama Dari Session Isinya Ada Di Kanan Sama Dengan Ini Juga Sama Kemudian Untuk Mengapus Session Kita Bisa Menggunakan Unset Unset Dolar Session Kemudian Ini Nama Dari Session Untuk Memusnahkan Session Kita Menggunakan Perintah Session Silahkan Dipelajari Dan Dipahami Karena Ini Penting Sekali Kita Lanjut Ke Materi Berikutnya Dari PHP Untuk Siswa SMK Terima Kasih